Intro Pengamat ekonomi menghimbau pelaku usaha dan warga di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, konsisten menerapkan protokol kesehatan, supaya kondisi new normal dan perputaran roda ekonomi tidak kembali lumpuh. Hal ini dikarenakan jumlah warga di Jawa Timur yang tertular COVID-19 semakin banyak. Semakin banyaknya jumlah masyarakat di Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya, yang tertular COVID-19, menjadikan kerisauan semua pihak. Apalagi saat ini Jawa Timur telah memasuki masa transisi new normal, serta geliat perekonomian di wilayah ini terlihat semakin tumbuh. Jam Hadi pengamat ekonomi menghimbau bagi seluruh pelaku usaha dan masyarakat luas yang ada di Jatim, khususnya Surabaya, untuk terus konsisten menerapkan protokol kesehatan, agar kondisi new normal dan perputaran roda perekonomian di negeri ini tidak kembali lumpuh. Dengan begitu diharapkan wacana penerapan PSBB ulang di Surabaya Raya tidak sampai diterapkan kembali. Melalui sikap konsisten menerapkan protokol kesehatan ini, dapat pula memutus mata rantai penyebaran dan peneluaran virus Corona. Jangan sampai new normal ini akan kembali ke PSBB, karena PSBB itu tentu keadaan yang memang harus dilakukan, tetapi juga kendala-kendala dalam sisi-sisi kehidupan ekonomi juga tantangannya berat. Nah, maka melalui kesempatan ini saya sekali lagi menghimbau kepada masyarakat luas, bagaimana supaya di era new normal ini kita masih tetap taat melaksanakan prinsip-prinsip protokol kesehatan, sehingga kita bukan kembali lagi kepada PSBB, tetapi justru berlanjut kepada kondisi normal. Sementara itu, berdasarkan data resmi dari pemerintah, jumlah pasien COVID-19 pertanggal 26 Juni kemarin, tercatat Jawa Timur merupakan provinsi terbanyak jumlah pasien di Indonesia, dengan total 10.901 orang. Jumlah ini melebihi wilayah DKI Jakarta sebanyak 10.796 pasien. Terima kasih telah menonton!